Lagu Indonesia berkomandang di Stadion Glorobung Karno, Jakarta. Lagu kebangsaan Indonesia ini membuka acara penutupan Asian Games ke-18. Penampilan selanjutnya aksi dari marching band Akademi Kepolisian dan Akademi Militer. Di akhir penampilan, mereka membentuk formasi bertuliskan di Indonesia. Kemudian, Isyana Sarasvati menjadi penyanyi pertama yang hadir dalam penutupan Asian Games 2018. Isyana membawakan lagu Tempsong Asian Games 2018 berjudul Asia's Who We Are. Selama Isyana membawakan lagu, ditampilkan berbagai momen Asian Games. Salah satunya adalah saat Jokowi Dodo dan Prabowo Subianto berpelukan. Momen ini, saat atlet pencaksilat Hanifan Yudani memeluk Jokowi dan Prabowo usai meraih emas di pertandingan pencaksilat. Momen lain adalah ketika Lin Swell Kwok meraih medali emas, atlet angkat besi Eko Yuli dikalungi emas oleh Presiden Jokowi Dodo dan selebrasi Jonathan Christie. Tiga warisan Asian Games diserahkan kepada delegasi Tiongkok pada upacara penutupan Asian Games 2018. Warisan yang diberikan adalah obor Asian Games pertama yang diserahkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bendera Asian Games pertama oleh Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, serta pengambilan bendera Olympic Council of Asia, Ocha, atau Dewan Olimpiade Asia oleh Wakil Ketua Pengarah Inas Gok, Puan Maharani. Kehadiran dua boy dan asal Korea Selatan menjadi yang ditunggu para penonton. Icon menghibur penonton dengan membawakan dua lagu hitsnya, Love Skenario dan Ritim Tak. Boy Band Koi Pop Super Junior sukses memukul penonton dalam penutupan Asian Games 2018. Dalam acara ini, boy band besutan SM Entertainment membawa tiga buah lagu hits mereka, Sorry Sorry, Mr. Simple, dan Bonamana. Tim Liputan JawaPos TV Tim Liputan JawaPos TV